Untuk pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau, KPU Provinsi Kepri menerima dana hibah senilai 141 miliar rupiah. Dala tersebut nantinya akan digunakan untuk sosialisasi pilkada hingga penetapan pemenang pilkada. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah menerima dana hibah untuk anggaran pilkada 2024 sebesar 141 miliar rupiah. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan tahapan pilkada gubernur dan wakil gubernur yang akan digelar pada 27 November mendata. Dari total anggaran tersebut, 50% anggaran akan diperuntukkan bagi pembayaran badan adhok seperti panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, pelompok penyelenggara pemungutan suara, hingga panitia pemutakhiran data pemilih. Sementara sisanya dialokasikan untuk operasional KPU, pengadilan logistik pilkada, termasuk mengantisipasi tahapan sengketa pilkada. Untuk pilkada ini sekitar 141 miliar, tapi yang perlu diketahui dari 141 miliar itu lebih dari sekitar 52 atau 53% itu digunakan untuk honor badan adhok kita. Karena tadi KPU Kabupaten Kota atau Pemda Kabupaten Kota itu tidak lagi memberikan honor terhadap PPK, PPS, KPS, dan PVDP-nya. Semuanya ditutupi dari adana hibah di provinsi. Dengan demikian, standar honor untuk Kabupaten Linggah, Kabupaten Anambas, Kabupaten Batakuna, Kota Batang, Tanjung Pinang, dan Karimun, ini semua sama. Jadi tidak ada beda daerah, kemudian beda standar honornya, jadi sama semua. Dara tersebut juga akan dipergunakan untuk tahapan sosialisasi pilkada dan rapat koordinasi persiapan pilkada di Kabupaten Kota. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.